Golok Yan Cipedang Pelangi Jilid 10 Golok tersebut lenyap tercuri sewaktu berada di Tian Pohu, tapi kini ditemukan kembali di luar gua di atas bukit yang jauh dari keramaian manusia. Jelas orang-orang Cimo Ai Hwe yang telah menyelamatkan perempuan Ainu tadi serta meninggalkan Yan Cipo Tu di sini. Kejadian ini membuat Pang Goan menjadi bingung dan tak habis mengerti. Di tatapnya Ho Leng Hong, tanyanya, sesungguhnya apa yang telah terjadi dengan serius? Jawab Ho Leng Hong sepatah demi sepatah, inilah senjata yang mendatangkan bencana, apakah Tian Pek Tat berempat mati dibunuh dengan Yan Cipo Tu? Tanya Pang Goan terkejut. Benar. Sekarang persoalannya sudah jelas. Rupanya Tian Pek Tat ada hubungan dengan orang-orang dari lembah maut itu, setelah berhasil memperoleh Yan Cipo Tu di Tian Pohu, bersama tiga orang lainnya mereka mengantar senjata ini ke Taipasan, siapa tahu mereka dicegat oleh orang-orang Cimo Ai Hwe, bukan saja golok dirampas, Tian Pek Tat berempat pun dibunuh, Kemudian golok mestika dan mayat-mayat mereka digunakan sebagai alat untuk melimpahkan bencana buat orang lain, Pang Goan segera paham, dengan gelisah katanya, kalau begitu kita harus segera tinggalkan tempat ini terlambat, kata Leng Hong sambil menggeleng, sorot matanya beralih ke luar gua. Ketika Pang Goan mengikuti arah pandangannya, seketika hatinya ikut tercekat. Entah sejak kapan, di luar gua telah muncul tiga orang perempuan dengan golok terhunus. Ketiga orang perempuan itu semuanya mengenakan baju merah dengan golok panjang yang berbentuk sama, air muka mereka amat dingin, tanpa emosi. Di antara ketiga orang itu, ada seorang yang berusia paling tua, yaitu sekitar 30 tahunan, pada tepi gaun merahnya kelihatan selaman benang biru. Dua orang yang lain berusia 7-18 tahunan, pada tepi gaun mereka bersulamkan benang hitam. Dari warna pakaian dan dandanan ketiga orang itu, tiba-tiba Pang Goan teringat kembali pada cerita mengenai lembah Mikok dan Ang Ihoi Mio, tanpa terasa hatinya bergolak keras titik. Lutoako, setelah tertipu, kita harus menghadapi segala persoalan dengan tenang, kata Leng Hong setengah berbisik. Lebih baik kita selidiki dulu apakah mereka benar-benar orang Mikok atau bukan, jangan khawatir, aku tahu, jawab Pang Goan dengan tertawa. Sementara berdua sedang bercakap-cakap, mendadak dari belakang gua terdengar lagi suara orang, tahu-tahu dua orang gadis berbaju merah yang bergolok muncul di belakang mereka. Dengan cepat Beng Cu lolos golok lengkungnya lalu bertanya, kita sudah terkepung, apa daya sekarang Pang Goan memandang sekejap ke muka dan ke belakang, lalu hiburnya, jangan takut, tampaknya perempuan baju merah bersulam benang diru itu adalah komandan mereka, mari kita turun untuk berbicara dengannya. Ketika mereka bertiga melompat ke bawah, dua gadis bergaun merah dengan selaman benang hitam yang ada di luar gua itu sering tak mengangkat keloloknya, sedang dua orang yang berada dalam gua juga melolos senjata sambil ikut melompat ke bawah, dengan cepat mereka membentuk posisi mengepung terhadap ketiga lawannya. Hanya perempuan setengah umur bersulam benang diru yang tetap tak bergerak, ditatapnya ketiga orang itu dengan sorot metu dingin, kemudian bertanya, siapakah kalian? Datang dari mana? Dan mau kemana? Sambil tertawa Pang Goan segera memberi hormat. Enso, bolahkah aku bertanya lebih dulu, apakah kalian adalah murid Ang Ihoinima? Kalian juga tahu tentang Ang Ihoinio seru nyonya muda itu dengan air muka berubah. Dulu kami cuma mendengar ceritanya saja dan tidak tahu benarkah lembah meko itu ada atau tidak. Tapi setelah melihat keadaan sekarang ini, kami baru percaya bahwa cerita tersebut memang benar, nyonya muda itu mengerdip mata beberapa kali, tiba-tiba memberi tanda sambil memerintahkan, gusur mereka pulang keempat anak darah tadi segera menghiakan, serentak mereka maju mengepung. Tunggu sebentar seru Pang Goan, antara kami dengan kalian hakikatnya air sungai tidak mengenangi air sumur, bertemu pun baru pertama kali, dengan alasan apa kalian hendak membawa kami pergi tak usah banyak bicara, bentak nyonya muda itu, katakan saja, kalian mau lepaskan senjata dan ikut kami pergi ataukah hendak menunggu kami bertindak dengan kekerasan? Wah, kalau begitu, tak mau pergi pun tak bisa kata Pang Goan sambil tertawa. Boleh saja, kecuali kalian bisa menangkan permainan goloku ini, sudah lama ku dengar kehebatan ilmu golok aliran miko, kata Pang Goan sambil tertawa, betapa senang ku jika diberi kesempatan untuk mencobanya nyonya muda itu maju dua langkah sambil merabah gagang goloknya, silakan turun tangan tiba-tiba Ho Leng Hang maju ke depan dan mengadang di hadapannya, lalu berbisik lirih, luto aku, biarlah siau tecoba dulu kelihayannya, pedang di tangan kirinya disimpan kembali, kemudian golok yang cipo cel pelahan diangkat ke udara. Rupanya nyonya muda itu cukup mengetahui nilai barang, dengan dahi berkerut katanya, apakah kedudukanmu di Tianpohu di kota Kyokisya nama tidak terlalu penting, silakan nona memberi petunjuk sahut Leng Hong. Baik katanya nyonya muda itu sambil tertawa dingin, kalau kau memang tak tahu diri, akanku suruh kau rasakan betapa lihainya ang sui cuhoat. Rahasia golok baju merah, segera dia lolos golok panjang dari sarungnya. Mengapa nona tidak turun tangan lebih dulu tanya Leng Hong? Antara tamu dan cuan rumah ada bedanya, ku persilakan kau turun tangan dulu meskipun Leng Hong tahu ilmu golok dari lembah mikot justru merupakan tandingan dari NIO Kasintu. Namun sambil tersenyum katanya pula, tamu yang sopan harus menghormati cuan rumah, lagi pula golokku ini adalah golok mestika, hendaklah nona tak usah sungkan-sungkan lagi HMM, kau anggap dengan golok mestika lantas bisa menarik keuntungan? Kalau demikian anggapanmu, maka perhitunganmu itu keliru besar. Sambutlah seranganku ini, begitu golok dilolos, cahaya tajam segera berkilauan dan matu golok lantas menyambar tiba. Sungguh cepat tak terlukiskan gerakan melolos goloknya, bahkan Pang Goan dan Hui Beng Cu yang memperhatikan dengan saksama pun tak sempat mengikuti bagaimana caranya perempuan itu menggerakkan tubuhnya. Lebih-lebih Holeng Hong, ia cuma merasakan pandangannya kabur, buru-buru ia mundur dua langkah, kemudian goloknya diputar dan menciptakan selapis cahaya tajam untuk melindungi badan. Sewaktu mulai menyerang saja gerakan nyonya muda itu amat cepat, ketika berganti jurus pun jauh lebih cepat lagi, dari gerak membacok golok panjang itu berubah menjadi gerakan menabas. Sambil putar senjata untuk melindungi badan Holeng Hong main mundur terus ke belakang, ia merasa golok panjang nyonya muda berbaju merah itu seakan-akan telah menempel dengan golok mestika yang ciputu, bukan saja sukar dibendung, dihindari pun sulit. Terpaksa ia putar golok dengan kencang sambil mundur terus, hakikatnya tiada kesempatan baginya untuk berganti jurus serangan. Dalam keadaan demikian, asal ia menghentikan gerakannya, maka setiap saat golok panjang sinyonya berbaju merah itu akan menembus sinar senjatanya dan melukainya. Gerakan Holeng Hong rada gugup dan kacau, dalam waktu singkat ia sudah terdesak mundur dua lingkaran, sementara nyonya berbaju merah itu masih terus menyerang dengan gencar. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, Pang Goan segera membentak, tahan bersama dengan suara bentakan itu, Hui Beng Cu melolos senjatanya untuk menyerang nyonya merah itu dari belakang. Bayangan manusia berkelebat diikuti bunyi bentakan nyaring, di tengah gulungan cahaya golok, sesosok bayangan merah melompat ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, kemudian melayang turun di belakang sana. Dengan melompat perginya nyonya berbaju merah itu, secara mengherankan Holeng Hong dan Hui Beng Cu saling bertumbukan sendiri, tanpa terasa mereka saling bacok-membacok sebanyak tiga-empat gebrakan sebelum mengetahui bahwa lawan adalah orang sendiri, cepat-cepat mereka tarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Kemudian kedua orang itu saling pandang dengan tertegun. Nyonya muda berbaju merah itu tertawa sombong, lalu katanya, jika kalian bertiga mau maju bersama, aku pun tidak menolok, tapi lebih baik katakan terus terang, jangan gunakan siasat suara di timur menyerang dari barat, yang seorang berbicara tiada hentinya, sedang yang lain menyergap dengan care yang rendah dan keji, Sekalipun harus bertarung satu lawan satu juga aku tidak takut, kata Hui Beng Cu dengan marah. Benarkah demikian? Bagaimana kalau dicoba-coba juga boleh, memangnya aku takut dengan gramnya Beng Cu memutar golok lengkungnya, langsung menerjang perempuan berbaju merah itu. Tunggu sebentar cegah pangguan sambil merentangkan tangannya. Dengan napas terengah-engah kata Hui Beng Cu, pangto aku, perempuan ini terlalu sombong, biarku beri pelajaran kepadanya, memberi pelajaran kepada kaum wanita adalah hurusan kami orang lelaki, mundurlah dulu, lihat saja kehebatan pangto akumu, manusia yang tahu diri, teriak perempuan berbaju merah itu dengan gusar, Kalau kau berani sembarangan bicara, hati-hati kalau nyonya besar potong lidahmu, marilah, kata pangguan sambil tertawa, lidah itu berada di mulutku, yang dikhawatirkan justru kau tak punya kemampuan untuk berbuat begitu, perempuan berbaju merah itu mendengus, sambil mengerahkan goloknya ia segera menerjang ke depan. Tujuan pangguan memang ingin memancing marahnya, sebelum terjangan orang tiba, dengan cepat ia menyongsong, golok di tangan kiri dan pedang di tangan kanan melancarkan serangan sekaligus. Begitu bertemu, kedua belah pihak saling menyerang dengan cepat, tampaklah cahaya golok berkilauan, bayangan pedang saling menyambar ke sana kemari, dalam waktu singkat telah berlangsung 5-6 geberakan. Kelima-6 jurus serangan itu seluruhnya merupakan serangan mematikan. Tapi anehnya, sekalipun cahaya golok dan bayangan pedang menyelimuti udara, tidak terdengar sama sekali suara bentrokan senjata, juga tidak kelihatan ada yang terluka. Ternyata setiap jurus serangan yang mereka lancarkan, semuanya merupakan ancaman yang harus dihindari, siapapun tak ingin adu jiwa, maka begitu merasa terancam bahaya, cepat mereka tarik serangan di tengah jalan untuk melindungi diri sendiri. Oleh sebab itulah, meskipun kedua orang itu melancarkan serangan dengan gerakan cepat, jurus serangan mereka tak berani digunakan sampai tuntas, semua serangan golok dan pedang begitu dilancarkan segera ditarik kembali, jadi tak sejurus pun terjadi keras melawan keras. Atau dengan perkataan lain, kedua orang itu mempunyai pikiran yang sama, yakni sama-sama berharap bisa menggetar hati lawan dengan tenaga serangan, dengan menggunakan titik kelemahan musuh untuk mematahkan ancamannya, menghindari adu kekerasan yang tak berguna. Akhirnya, siapapun tidak berhasil memperoleh keuntungan apa-apa. Pangboan menggunakan pedang sebagai senjata utama dan golok sebagai pembantu, yang dikembangkan adalah Cukyam Hab Tingpin yang maha dasyat itu, namun lima enam jurus kemudian ternyata belum sanggup juga mematahkan serangan nyonya berbaju merah itu, terpaksa ia tarik serangannya dan melompat mundur. Rupanya perempuan berbaju merah itu pun menyadari bertemu dengan musuh tangguh, cepat ia menarik kembali serangannya dan tak berani mendesak lebih jauh. Kedua orang itu saling bertatap sekian lama, sejenak kemudian panggoan baru menarik napas panjang, lalu menyimpan kembali golok dan pedangnya. Perempuan berbaju merah itu pun ikut simpan goloknya ke dalam sarung. Ilmu golokmu terhitung sangat hebat juga, tapi sayang tenaga dalammu kurang sempurna, andai kata kita harus bertarung dengan tenaga sejati maka akhirnya yang rugi tetap kau, kata panggoan. Nyonya berbaju merah itu tidak menyangkal, katanya sambil tertawa, kau sendiri pun tak akan mendapat hasil apa-apa, paling banter kita sama-sama menderita kerugian, Apa kedudukanmu di dalam lembah perguruan kami membagi tingkatan dalam selaman benang emas? Perak, biru, putih, dan hitam, aku tak lebih cuma seorang peronda gunung berbenang biru dari tingkatan 3, sekalipun tenaga dalammu lebih hebat daripadaku juga bukan suatu yang luar biasa, Panggoan tarik napas panjang, sambil tertawa getiria berpaling ke arah lenghong sembelari berkata, Tampaknya, urusan ini sudah pasti kita ikut terseret, asal kita tak bersalah, kemanapun kita berani menghadap, Tapi, pangto aku titik bisik di bengcu, panggoan memberi tanda dan tidak membiarkan gadis itu berkata lebih jauh, Kepada perempuan berbaju merah itu ia berkata, bawalah kami, akan kami temui majikan lembah kalian, Ternyata sikap perempuan itu pun menjadi lebih sungkan, katanya seraya menjurah, Silakan keempat orang gadis lainnya ikut menarik kembali senjatanya, kemudian dua di kanan dan dua di kiri, Seperti mengusur tawanan, mereka membawa panggoan bertiga meninggalkan mulut gua Sesudah mengitari tonjolan batu padas di depan sana, panggoan baru tahu bahwa pilihannya memang tepat Di tepi api unggung di bawah tebing sana telah muncul kembali seorang petugas peronda gunung bersulam benang biru dengan diiringi empat gadis bersulam hitam, Mereka sudah meletakkan mayat yang pektat berempat di atas usungan yang terbuat dari kayu dan sedang menunggu di sana Miko, nama yang misterius dan menggetarkan sukma Tentu orang akan membayangkan lembah tersebut sebagai suatu tempat yang rahasia sekali letaknya dengan sekelilingnya diliputi oleh tebing tinggi menyulang ke angkasa, Burung dan monyet sulit melewatinya dan sepanjang tahun diliputi kabut yang tebal, Atau mungkin jalan masuknya merupakan sebuah terowongan gua, atau jalan setapak yang penuh kemistriusan titik Bila bayangannya demikian, maka kelirulah semua itu Benar memang, tempat itu merupakan sebuah yang dikelilingi oleh tebing tinggi, Namun bukan tempat yang curam berbahaya atau sepanjang tahun dikelilingi kabut tebal Lembah tersebut merupakan sebuah lembah yang indah dan hangat, Sama sekali tidak nampak misterius, Di belakang lembah terdapat jurang, Di mulut lembah ada jalan dan di tengah lembah terdapat tanah datar yang luar, Di situ ada rumputan, ada sawah, ada bebuahan dan kerbau serta ternak unggas lainnya, Anggota lembah tersebut terdiri dari lelaki dan perempuan, Yang lelaki hidup bertani dan yang perempuan menenun, Mereka melewatkan penghidupan yang sederhana tapi bahagia, Suatu kehidupan surga yang penuh dengan kedamaian titik terkecuali bangunan megah, Kompleks perumahan yang berada dalam hutan bebuahan sana, Anggota perkampungan itu semuanya perempuan yang bergolok panjang dan mengenakan baju serba merah, Sekalipun mereka termasuk juga sebagian dari anggota lembah, Namun pekerjaan mereka tidak bertani atau bertenun, Kehidupan mereka jauh berbeda dengan orang-orang lainnya, Perempuan dalam perkampungan itu merupakan pilihan dari anggota penduduk lembah, Mereka harus cerdik dan berbakat bagus, Semenjak kecil sudah masuk perkampungan dan belajar silat, Setelah dewasa bertugas melindungi keselamatan penduduk sesuai dengan tingkat tenaga dalam yang dimiliki, Mereka tergabung dalam pasukan anggih Boklan Tui, Pasukan Boklan berbaju merah, Perkampungan itu sendiri bernama Perkampungan Boklan Ceng. Ceng Cu, kepala kampung, dari Marga Ui dan sudah turun temurun menjadi Kok Cu, kepala lembah, Dalam lembah tersebut, hingga kini entah sudah keturunan yang keberapa, Dikawal oleh dua orang peronda gunung dan delapan anak darah berbaju merah, Dengan lancar panggoan bertiga memasuki lembah itu dan tiba di depan pintu perkampungan. Di luar lembah tidak terlihat penjagaan yang ketat, Setelah masuk ke dalam lembah juga tidak ada pemeriksaan atau pengadangan, Ketika rakyat dalam lembah itu berjumpa dengan mereka, Kecuali tersenyum sambil menganggukan kepala, Sama sekali tidak menunjukkan sikap permusuhan. Inikah lembah Mikot yang diberitakan sebagai tempat yang misterius dan penuh rahasia? Disinikah tempat pengasingan Ang Iho Inyo yang lihai itu? Disinikah tempat kubur dari tujuh bersaudara NIO dari Tianpohu? Tidak. Tak akan ada yang percaya, Sekalipun mereka dibunuh orang juga tak ada yang percaya. Tapi perempuan-perempuan itu semuanya berbaju merah, Ilmu golok mereka pun sangat lihai, Hal ini adalah kenyataan, Seandainya mereka bukan keturunan dari Ang Iho Inyo Marmana Mungkin mereka dapat mendidik sekian banyak murid yang berilmu tinggi. Sepanjang perjalanan, Kerenyutan alis panggoan tak pernah mengendur, Berbeda dengan Ho Leng Hong, Wajahnya selalu kaku tanpa emosi. Dalam hati kecil mereka sama-sama diliputi teka-teki yang mendebarkan hati dan ingin tahu. Hui Beng Cu sendiri dengan perasaan was-was tiada hentinya menengok ke sana kemari, Seakan-akan tertarik dan senang dengan keadaan yang asing baginya ini. Dua orang gadis baju merah yang bergolok berdiri menanti di depan pintu perkampungan, Daun mereka bersulamkan benang putih. Ketika mereka melihat mayat yang berada di atas susungan, Wajah mereka menunjukkan perasaan kaget. Salah seorang di antaranya segera maju menyongsong sambil bertanya dengan suara lirih, Apa yang telah terjadi? Apakah mereka berempat terbunuh semuanya muda berusia 30-an itu manggut-manggut, Lalu balik bertanya, Kok Cu berada di mana barusan beliau menanyakan kabar kalian, Mungkin masih berada dalam taman bunga sebelah timur, Akan kulaporkan untuk kalian, Tidak usah, Aku dan Ling Chi akan melaporkan sendiri kepada Kok Cu, Kalian jaga baik-baik ketiga orang ini, Berbicara sampai di sini, Dia bersama peronda gunung lainnya masuk ke dalam kampung. Sepergenya kedua orang itu, Gadis penjaga pintu itu mengamati sekejap panggoan bertiga, Lalu dengan keheranan ia bertanya, Apakah kalian bertiga pembunuhnya? Mungkin jawab panggoan sambil mengangkat bahu. Kenapa kau katakan mungkin gadis penjaga pintu itu melengat? Sebab kami tidak pernah membunuh orang, Jawab panggoan sambil tertawa, Akan tetapi keempat orang itu mati di tempat kami bermalam, Bila kami katakan bukan pembunuhnya, Kalian pasti tidak percaya, Sebaliknya kalau bilang benar, Kamilah yang tidak percaya, Gadis penjaga pintu itu tertawa geli, Oh, aku dapat memahami perkataanmu itu, Jadi tuduhan tersebut membuat kalian penasaran, Mungkin sekali lagi panggoan mengangkat bahu sambil tertawa. Dengan wajah serius, Gadis penjaga pintu berkata, Tampaknya kalian memang tidak mirip pembunuh, Cuma dengan maksud baik inginku nasihati padamu, Titik menasihati apa jika kalian betul-betul bukan pembunuh, Janganlah sekali-kali kalian mengaku sebagai pembunuh, Sebab kocu kami paling benci pada mereka yang gemar membunuh, Terutama mereka yang mengandalkan kufunya untuk menindas kaum yang lemah, Serta membunuh orang, Andai kata kalian betul-betul pembunuh kejam, Jangan harap jiwa kalian akan diampuni, Kalau begitu, Kocu kalian tentu berhati wulas asih, Kata panggoan. Siapa bilang bukan? Kocu kami bukan cuma wulas asih saja, Tabiatnya juga amat baik, Terhadap orang lain juga ramah tamah titik, Tapi dia tahu aturan tidak tiba-tiba, Tahu Leng Hang menukas, Apa maksudmu berkata begitu gadis penjaga pintu itu menegur dengan nada tak senang? Misalnya saja, Bila kedatangan kami ke bukit ini tanpa sengaja dan tidak mengandung maksud jahat, Dapatkah ia memberi kebebasan kepada kami untuk meninggalkan tempat ini? Kenapa kalian tak boleh meninggalkan tempat ini? Bila kalian tersesat di gunung dan tiba di sini tanpa sengaja, Berarti kalian adalah tamu kami, Dengan segala kehormatan kami akan melayani kalian, Kemudian mengantar kalian pergi dari sini, Tentu saja kalian harus merahasiakan keadaan lembah ini kepada orang lain, Tanpa terasa Ho Leng Hang dan panggoan saling bertukar pandang sekejap dengan penuh tanda tanya, Sedang dalam hati timbul pula pertanyaan yang sama, Kalau begitu, kenapa ketujuh NIO bersaudara tak pernah muncul kembali setelah berangkat kemari? Ternyata gadis penjaga pintu itu cukup cerdik, Melihat kedua tamunya masih belum percaya, Ia berkata lagi, Kami tak ingin orang luar mengetahui keadaan di sini, Ini pun karena terpaksa, Sebab tempat kami hanya sebesar ini, Tak mungkin muat terlalu banyak orang, Selain itu kami pun khawatir bila ada orang persilatan berniat buruk ingin mencuri belajar ilmu kami sehingga menambah banyak kerepotan, Peraturan ini ditetapkan oleh leluhur kami dan bukan atas kemauan kokcu sendiri, Cuma bila kalian sendiri tak bersedia tinggalkan tempat ini dan ingin tinggal di sini untuk selamanya, Tentu saja niat ini akan kami sambut dengan senang hati, Ketik ia seperti masih ingin bicara lagi, Tapi nyonya berbaju merah tadi keburu datang, Nyonya itu memberi tanda kepada pangguan sekalian sambil berkata, Kokcu mengundang kalian untuk menghadap, Mari ikut diriku, Sebelum pergi, Leng Hang tersenyum ke arah gadis penjaga pintu itu sambil berkata, Tolong tanya siapa nama nona aku bernama Pui Hoi Ji, Anggota boklan pektul, barisan boklan putih bila kokcu tidak menyalahkan kami, Mungkin aku akan memohon untuk tinggal di sini, Sampai waktunya harap nona bersedia memberi petunjuk, Kata Leng Hang sambil tertawa, Tanpa malu-malu gadis penjaga pintu itu menjawab dengan tertawa, Baik, semoga kau mempunyai ajeki itu mereka bertiga melangkah masuk ke dalam pintu gerbang, Dan mengikut nyonya berbaju merah tadi masuk ke dalam perkampungan, Di tengah jalan Ahwi Beng Cu sengaja berjalan agak lambat, Kemudian ia tanya dengan setengah berbisik, M.I.O. To'ako, Benarkah kau ingin tinggal di sini dan tidak kembali ke Tian Pohu lagi Leng Hang tersenyum, Tempat ini bagaikan surga loka, jauh berbeda dengan gedung Tian Pohu, Apa salahnya tinggal di sini hektometer, Kaum pria kalian semuanya memang tak punya perasaan, Begitu bertemu dengan gadis yang cantik, Semua warisan dan jerih payah leluhur pun terlupakan sama sekali, Ah, kaum pria tak bisa disalahkan, Siapa suruh kaum gadis rata-rata berwajah cantik, Jawab Leng Hang sambil tertawa, Cis dengan Mangka Beng Cu mempercepat langkahnya ke depan lebih dulu, Sesudah mengitari taman bunga, Di depan sana muncul sebuah serandi panjang, Setelah mengitari mereka tiba di ruang tengah sebelah timur, Di depan ruangan berdiri empat orang gadis dengan baju merah bersulam benang putih, Pintu ruangan masih tertutup rapat, Nyonya berbaju merah itu membawa mereka menuju ke depan ruangan, Kemudian katanya, Kok Cu hendak langsung menanyai kalian, Harap semua senjata bawaan ditinggal di luar, Ini selain peraturan juga merupakan sopan santun, Apalagi nyonya berbaju merah itu mengucapkannya dengan nada sungkan, Membuat orang tak dapat menolak permintaannya itu, Pangguan angguk kepala kepada keduarkannya, Kemudian melepaskan golok dan pedang bawaannya, Terpaksa Ho Leng Hong dan Hui Beng Cu harus mengikuti perbuatannya, Keempat gadis itu menerima senjata mereka lalu mendorong pintu lebar-lebar, Pangguan melangkah masuk ke dalam, Ternyata ruangan itu kosong tak nampak seorang pun, Di tengah ruangan terdapat sebuah meja panjang, Di atas meja terlepak kertas, Pit dan alat tulis lainnya, Sementara di belakang meja tersedia empat buah kursi yang semuanya kosong, Sementara mereka masih tercengang, Nyonya baju merah itu menyusul masuk, Lalu membunyikan sebuah alat kecil tiga kali, Tiga orang tertuduh telah dibawa menghadap, Dipersilakan para petugas hukum naik mimbar serunya, Kain tirai di pintu samping segera terbuka, Dan muncul dua belas orang perempuan baju merah dengan pinggiran warna biru, Mereka masing-masing berdiri di kiri dan kanan meja panjang, Setiap orang bergolok panjang dan bersikap kering, Wah, kalau dilihat caranya ini, Kita seolah-olah berada dalam ruang pengadilan omel pangguan sambil tertawa, Jangan sembelarangan bicara bentaknya, Menyusul kemudian dari balik pintu berjalan keluar lagi empat orang perempuan, Keempat orang ini rata-rata sudah berusia lanjut, Yang termudapun sekitar enam puluhan, Sedang yang tua sudah delapan atau sembilan puluh tahunan, Semuanya berwajah keriput dengan rambut beruban, Mukanya kurus jelek dan masing-masing menempati empat kursi kosong itu, Mereka juga memakai baju berwarna merah, Cuma sulaman tepi gaunnya dari benang perak, Pangguan tahu bahwa kedudukan empat orang nenek ini tidak rendah, Diam-diam ia merasa geli sekali, Pikirnya, Wah, kalau melihat keadaannya seolah-olah kami telah dituduh sebagai pembunuh yang sesungguhnya, Semoga jangan diputuskan segera penggal kepala, Bisa mati penasaran, Pada ujung meja sebelah kiri dan kanan masing-masing berduduk seorang perempuan berbenang biru, Setelah duduk mereka lantas menyiapkan kertas dan alat tulis lainnya, Ternyata mereka bertindak sebagai panitra. Di tengah keheningan, Nenek berusia paling tua yang berada di dekat ujung kanan itu segera berkata, Atas kasih sayang Tian dan berkat leluhur, Kehidupan kami di tengah gunung yang terpencil sama sekali tidak berniat berebut rejeki dengan orang lain, Kami mengutamakan cinta damai dan hidup bahagia dengan tenang, Karenanya terhadap segala kejahatan itu, Tapa ampun akan dijatuhi hukuman berat, Baru selesai perkataan itu, Nenek di sebelah kiri telah memukul meja keras-keras sambil membentak, Siapa nama kalian bertiga? Datang dari mana? Mengapa membunuh orang? Ayo mengaku satu persatu Ho Leng Hang dan Hui Beng Cu tetap bungkam. Pang Goan juga tidak menghiraukan pertanyaan tersebut, Dia hanya memperhatikan pukulan si nenek pada meja panjang itu, Meski suaranya nyaring namun meja itu sendiri tidak tergetar, Namun meja tersebut tau-tau melesak satu inci lebih ke dalam tanah. Tapi setelah diperhatikan lagi, Ternyata bukan kaki meja yang masuk ke dalam tanah, Melainkan kaki meja itu sendiri yang tiba-tiba menyusut hingga lebih pendek. Ini menunjukkan tenaga pukulan si nenek itu sudah mencapai tingkatan kesan tagu, Dari balik gunung memukul kerbau. Pang Goan menyadari dirinya sendiri tak mampu berbuat demikian, Ini semua membuatnya terperanjat sehingga lupa untuk menjawab pertanyaan si nenek tadi. Nyonya berbaju merah yang berada di belakangnya segera menegur, Hi, Tong Popo lagi bertanya kepada kalian, Mengapa tidak menjawab Tong Popo yang mana tanya Pang Goan setelah menenangkan hatinya? Itu dia, nomor dua dari sebelah kiri, Barusan beliau menanyakan nama dan asal usul kalian, Pang Goan tertawa, Mereka berjumlah empat orang, Jika semuanya mengajukan pertanyaan, Entah yang manakah harus dijawab lebih dulu, Sedangkan kami bertiga, Kalau semuanya menjawab juga tentu akan bikin kalian bingung untuk mendengarkannya, Maka aku ada usul, Entah kalian bersedia mengikutinya atau tidak, Coba katakan kata nenek si Tong itu. Gampang sekali, Mari kalian berempat pilih seorang wakil untuk bertanya, Sedang dari pihak kami bertiga akan diwakili pula seorang untuk menjawab, Bukankah hal ini akan lebih enak mencorong sinar tajam dari metu nenek si Tong itu, Ia memandang sekejap rekan-rekan di sekelilingnya, Lalu berkata, Ehem, ini memang suatu usul yang bagus, Keempat orang nenek lalu saling mengalah dan saling mempersilahkan rekannya sebagai wakil mereka. Pada kesempatan itu, Pang Goan berkata kepada Ho Leng Hong, Jik Long, Kau saja yang menjawab pertanyaan mereka, Kalau perlu bersikap tegas, Katakan segala sesuatunya secara terus terang, Tapi untuk sementara waktu jangankah singgung dulu masalah Tian Poh Hu, Mengapa bukan Loto Ako yang tampil ke muka tanya Leng Hong? Rasanya setiap masalah dalam lembah ini bagaikan suatu teka-teki, Bila kita ingin hidup lebih lanjut, Kita juga harus main sandiwara menurut gelagat, Dengan begitu baru tersedia jalan mundur jika keadaan kepepet, Ho Leng Hong mengangkuk tanda mengerti, Diam-diam ia berpikir, Pang To Ako selalu tinggi hati dan tak mau tunduk kepada orang, Sejak kapan ia belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, Sementara itu keempat orang nenek pun selesai berunding, Tetap si nenek si Tong itu sebagai juru bicaranya, Ia bertanya, Apakah kalian telah selesai berunding? Siapa yang akan menjawab pertanyaan kami? Aku jawab Leng Hong, Bagus sekali, Cuma aku pun hendak memperingati satu hal padamu, Setelah bersedia menjawab pertanyaan kami, Maka setiap ucapanmu harus dapat dipertanggungjawabkan, Sebab semua perkataanmu akan kami catat dan tak bisa disesali kembali, Tentu saja kata Leng Hong. Nah, sekarang melaporkan dulu nama serta tempat tinggal kalian bertiga, Kata nenek Tong sambil manggut-manggut. Leng Hong mengakui dirinya sebagai N.I.O. Cui dari Tian Tohu, Selain itu juga melaporkan nama Pang Go An dan Hui Beng Cu. Setelah mendengar nama-nama itu keempat orang nenek tersebut, Menunjukkan wajah kaget, Buru-buru mereka berunding dengan suara lirih. Lewat sejenak kemudian, nenek Tong bertanya pula, Kau mengaku sebagai N.I.O. Cui dari Tian Pohu, Sedang mereka berdua dari Tian Sui Ho dan Hiang In Ho, Benarkah pengakuan itu? Benar kalau begitu ingin ku tanya sesungguhnya ada beberapa orang N.I.O. Cui dari Tian Pohu, Cuma ada seorang air muka nenek Tong berubah serius, Katanya, ku harap kau menjawab dengan sejujurnya, Sebab barang siapa berani berbohong, Dia akan mendapat ganjaran yang setimpal, Kenapa? Masa urusan Tian Pohu kau lebih jelas daripada ku bantah Leng Hong, Apakah di lembah ini terdapat juga N.I.O. Cui yang lain air muka nenek Tong berubah pula, Tapi ia tidak mendebat, Ia mengalihkan pertanyaan pada soal lain, Katanya, Atas alasan apa kalian datang ke Taipasan ini tanpa merahasiakan sedikit pun Leng Hong mengisahkan bagaimana Cimo Ai Hwe mengutus seorang pangwan kun gadungan untuk mencari golok yang Cipo Tung, Lalu bagaimana menggunakan siasat Syoh Tsu Set Jin untuk memancing mereka bertiga datang ke Taipasan, Dan apa yang terjadi dengan lencana kayu dan tali istimewa untuk memfitnah mereka titik. Sementara ia menuturkan pengalamannya, Dua orang gadis petugas panitra mencatat semua pengakuan itu. Ketika pemuda itu selesai dengan penuturannya, Nenek Tong bertanya pula, Cimo Ai Hwe yang barusan Kasinggung itu sesungguhnya organisasi macam apa? Siapakah pemimpinnya? Apakah kau tahu seandainya aku tahu, Tak nanti bisa terkena siasat Syoh Tsu Set Jin mereka. Cuma ada satu hal yang kuyakini benar, Yakni di kalatian pektat berempat terbunuh semalam, Mereka pasti berada di sekitar tempat ini, Bahkan mungkin saja saat ini masih berada di daerah pegunungan ini, Tidak mungkin, Siang malam petugas peronda kami melakukan patroli di sekeliling pegunungan ini Dan belum pernah kami temukan jejak mereka, Selain itu, Kalau benar mereka berusaha dengan segala daya upaya Untuk mendapatkan golok mestika yang Cipo Tsu, Setelah berhasil mendapatkannya, Kenapa dikembalikan kepadamu dengan begitu saja? Jadi ceritamu tentang melimpahkan bencana kepada orang lain itu sama sekali tidak masuk di akal, Mau percaya atau tidak adalah hurusan kalian, Tapi yang pasti semua perkataanku adalah sejujurnya. Kau berani diadu dengan petugas peronda kami tentu saja berani. Bagus, Panggil petugas peronda Bukit untuk menghadap ke depan pengadilan nyonya berbaju merah tadi mengiakan dan tampil ke muka, Katanya, Hamba petugas peronda, Komandan barisan ke-7 Boklan Latui Hoa Jin siap memberi keterangan Hoa Jin, Apakah kau adalah petugas peronda hari ini? Tanya Nenek Tong. Benar kau kah yang menemukan jenazah dari para korban? Benar apakah kau pula yang menangkap mereka? Benar bagus sekali, Laporkan sekali lagi kejadian yang telah berlangsung, Hamba sebagai petugas peronda mendapat perintah untuk menyambut titik secara ringkas saja, Tiba-tiba Nenek Tong menukas, Laporkan saja sekitar penemuan mayat-mayat tersebut, Baik, Kata Hoa Jin, Jejak Hui Go Antaisu berempat berhasil hamba temukan lewat tengah malam kemarin, Pagi tadi ketika kami tiba di bawah gua karang, Ditemukan keempat orang itu sudah tewas di samping api unggun, Setelah dilakukan pencarian yang saksama, Akhirnya di sebuah gua kami berhasil mengadang ketiga orang pembunuh itu, Mula mereka melakukan perlawanan, Tapi akhirnya mereka menyerahkan diri, Apakah diperiksa juga senjata yang dipergunakan lawan menurut hasil pemeriksaan, Keempat orang itu tewas oleh Yan Cipo Tu, Mulut lukanya sangat lebar, Dan senjata pembunuh itu justru ditemukan berada pada orang Sien Yeo ini, Apakah pada jenazah juga ditemukan lencana kayu? Atau bekas tali yang dipakai untuk membelenggu mereka tidak, Waktu itu apakah tertuduh menyangkal telah membunuh orang tidak, Apakah ditemukan orang yang mencurigakan di sekitar mereka juga tidak, Sudah mendengar, Apalagi yang hendak kau katakan, Kata Nenek Tong kemudian sambil menatap Ho Lenghang dengan sorot metel, Tajam, Hal tersebut sudah ku katakan semua, Teriak Lenghang dengan suara lantang, Waktu itu peronda si Hoa itu tidak menanyakan soal pembunuhan, Mana kami bisa menyangkalnya Nenek Tong tertawa dingin, Hehehe, Sekalipun ia tidak menanyakan soal ini, Kenapa kalian tidak melakukan penyangkalan, Padahal tahu di bawah bukit membujur empat sosok mayat? Dan lagi senjata pembunuh merupakan bukti yang jelas, Penyangkalan kalian semakin membuktikan hati kalian amat kalut dan takut, Ingin menyangkal pun kini sudah terlambat, Ho Lenghang seperti ingin mengucapkan sesuatu lagi, Tapi Nenek Tong lantas berbangkit sambil berseru, Pemeriksaan telah selesai, Perhatikan baik-baik keputusan kami serentak ketiga orang Nenek yang lain bangkit berdiri, Suasana dalam ruangan berubah menjadi hening dan serius, Nenek Tong berunding sebentar dengan ketiga orang rekannya, Lalu dengan wajah serius katanya, Tertuduhin Yeo Cui, Pang Goan dan Hui Beng Cu terbukti bersalah melakukan pembunuhan bersama Yang mengakibatkan kehilangan jiwa orang lain, Kesalahan ini melanggar peraturan lembah ini, Lagi pula setelah bersalah tidak berobat, Bahkan berusaha mungkir, Dosa ini amat besar, Maka pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman Hexin kepada mereka, Untuk sementara para tertuduh dimasukkan tahanan menanti pelaksanaan hukuman, Selesai berkata ia lantas mengundurkan diri, Apa yang disebut Hexin tanya Beng Cu, Artinya akan dihukum pancung di hadapan umum, Jawab Ho Ajin, Betapa gusarnya Hui Beng Cu, Teriaknya, Hektometer, Keterlaluan sekali, Pang To Ako, Mari kita turun tangan titik baru saja, Ia berteriak, Kering, Kering 12 orang perempuan bersulam benang diru telah melolos golok dan merubung maju, Cahaya golok berkilauan, Langsung mengancam perut dan punggung mereka bertiga, Padahal Pang Goan sekalian dalam keadaan tangan telanjang tanpa senjata apapun, Sambil tertawa getir Ho Leng Hang segera memandang ke arah Pang Goan, Lalu katanya, Lutho Ako, Kali ini kita benar-benar terjebak, Pang Goan mendengus, Orang Si Ho A, Kau bilang Kok Chu kalian hendak berbicara sendiri dengan kami, Rupanya kau berbohong, Kok Chu harus mendengarkan dulu laporan keempat popo sebelum memutuskan apakah perlu menanyai kalian langsung, Sebab untuk melaksanakan hukuman penggal kepala mesti ada persetujuan lebih dulu dari Kok Chu, Jadi seandainya kalian bernasib baik, Mungkin saja masih ada kesempatan bertemu dengan Kok Chu, Umpama kami hendak titip pesan, Apakah kau dapat menolong kami untuk menyampaikan kepada Kok Chu? Tentu saja Pang Goan menarik napas panjang, Kemudian berkata, Kalau begitu tolong sampaikan kepada Kok Chu kalian bahwa yang Cipo tu dan kitab pusaka poin peto asib itu adalah palsu, Jika ingin tahu berita tentang kitab dan golok yang asli, Silakan menanyai sendiri padaku, Kemudian sambil mendengarkan kepala ia menambahkan, Dimana letaknya penjara? Silakan membawa kami ke sana, Sesudah lelah semalaman, Kami ingin beristirahat dulu dalam penjara, Ho Ajin memandangnya dengan melongot, Rupanya ia sedang meresapi makna kata-katanya itu, Bahkan Ho Leng Hang dan Hui Beng Chu juga ingin bertanya padanya, Akan tetapi Pang Goan tidak berkata apa-apa, Sambil busungkan dada dan melangkah dengan lebar, Ia berlalu lebih dulu dari ruangan tersebut, Rumah penjara terletak di kaki bukit bagian belakang perkampungan tersebut, Dua baris rumah baru yang berderet bagaikan gua itu meski kecil dan sempit, Tapi sangat kering dan rajin, Setiap ruangan terdapat meja, Bangku dan pembaringan, Selain itu terdapat pula alat-alat untuk bersihkan badan serta membuang hajat, Keadaannya mirip dengan sebuah rumah tamu, Ruang penjara itu bernomor, Di sebelah kiri bernomor ganjil sedang di sebelah kanan bernomor genap, Pengurus rumah penjara adalah seorang perempuan setengah umur dari kelompok benang biru, Ia bernama Ye Ujinio dan membawahi empat orang gadis dari barisan Boklan Petui, Sikap Ye Ujinio terhadap orang sangat ramah tamah, Sedikit pun tidak mencerminkan sikap seorang sipir penjara yang buas dan garang, Atau mungkin lantaran suasana penjara amat sepi, Maka ketika mengetahui ada tiga orang tamu terhormat diantar ke sana, Tampaknya ia sangat senang. Ia menjadi repot sekali masuk keluar tiada hentinya, Menyiapkan air teh, Menyiapkan nasi dan sayur, Pelayanannya betul-betul sangat bagus. Panggoan bertiga dimasukkan dalam ruang penjara di sebelah kiri, Panggoan menempati satu, Holenghang menempati ruang tiga dan Hui Bengcu ruang lima. Selesai bersantap dan mencuci muka, Ye Ujinio secara khusus menghidangkan secawan air teh panas untuk mereka, Katanya sambil tertawa, Kalian adalah tamu yang datang dari jauh, Berdosa atau tidak tak ada sangkut pautnya dengan diriku, Aku selalu menganggap kalian sebagai tamu-tamu kehormatan, Jika butuh makanan atau perlu sesuatu katakan saja kepadaku, Cuma janganlah melakukan perbuatan bodoh yang bikin susah padaku, Setelah berada di sini, Jangan harap kalian bisa keluar lagi dari lembah ini, Sekalipun berhasil melarikan diri dari mulut lembah, Tak mungkin bisa kabur meninggalkan taipasan ini, Ye Ujinio, Jangan khawatir, Jawab Panggoan sambil tertawa, Untuk keluar kami pasti akan keluar, Tapi kami tak akan kabur dari penjara, Kami masuk kemari secara terang-terangan, Pergi dari sini juga secara terang-terangan, Kalau tidak, Sekalipun diantar dengan tandu besar yang digotong delapan orang, Belum tentu kami sudi pergi dengan begitu saja, Bagus, Bila kalian dapat pergi dari sini nanti, Aku pasti akan memasang petasan untuk mengantar keberangkatan kalian, Mengantar sih tidak perlu, Sekarang silakan kau keluar lebih dulu, Berilah kesempatan kepada kami untuk tidur siang sepuasnya, Boleh bukan tentu, Tentu sambil tertawa Ye Ujini Mar mengajak keempat orang gadis itu berlalu dari situ, Panggoan segera menggeliat dan menguat lalu gumamnya, Setelah bergadang semalam suntuk, Inilah kesempatan yang sangat baik untuk tidur, Dengan demikian kita ada kekuatan dan semangat untuk berunding dengan Kok Chu, Selesai berkata, Ia lantas menjatuhkan diri di pembaringan, Holeng Hang yang berada di kamar sebelah tak dapat setenang itu, Sambil mengetuk dinding bisiknya, Loto Ako, Jangan tidur dulu, Kita harus merundingkan persoalan ini, Titik apa lagi yang mesti dirundingkan, Tanya Panggoan, Tadi kau berkata kepada mereka bahwa golok mestika yang cipotu dan kitab pusaka itu adalah palsu, Pengakuan itu memang pengakuan yang betul ataukah cuma bohong-bohongan saja pada waktu perlu bohong-boleh bohong, Bila perlu sungguh harus sungguh, Hidup manusia bagaikan impian, Kenapa mesti begitu serius ucapan tersebut makin lama makin lirih, Kemudian lantas terdengar suara dengkuran yang keras, Ternyata ia sudah terkidur pulas, Meskipun pelbagai kecurigaan masih menghantui pikirannya, Karena yang ditanya tetap membungkam, Terpaksa sambil menghela nafas panjang dia pun berbaring, Pada saat pikirannya sedang kalut dan bingung itulah, Tiba-tiba terdengar Hwi Beng Cu yang berada di kamar sebelah memanggil dengan suara tertahan, M.I.O. To Ako, Cepat kemari, Cepat kemari, Ada apa? Tanya Leng Hong, Coba lebih mendekatlah denganku, Akanku beritahukan satu hal kepadamu, Titik bisik di Beng Cu, Sudah, Tak usah repot-repot, Tiada yang perlu dibicarakan lagi, Bagaimana kalau kita beristirahat lebih dulu tidak bisa, Bagaimanapun persoalan ini harus kukatakan kepadamu sekarang juga, Kutemukan sebaris tulisan di dinding ruangan ini, Titik apa bunyi tulisan itu? Tanya Leng Hong, Agaknya tulisan ini ditinggalkan oleh Heng So, Apa kau bilang? Siapa yang meninggalkan tulisan itu cepat Leng Hong melompat bangun sambil berseru, Kalau diperhatikan dari nada tulisannya, Tampaknya seperti tulisan dari Enci Wan Kun, Tapi jika ditinjau dari kata-katanya seperti juga bukan, Coba bacakan tulisan itu, Hwi Beng Cu segera membaca dengan lirih, Untuk mencuci bersih rasa malu akibat kekalahan yang diterima, Dengan mempertaruhkan jiwa raga kekasih telah masuk ke istana Pengkiong, Keturunan Tian Pohu berakhir sampai di sini, Titik di bawahnya seperti masih ada tulisan, Cuma sudah tidak jelas lagi, Tapi yang menandatangani tulisan ini adalah Wan Kun, Wan Kun Ho Leng Hong menarik napas dingin, Ternyata mereka benar-benar telah datang ke lembah Mekok ini, Tapi, bukankah kau masih hidup baik-baik di Tian Pohu, Kenapa dia mengatakan bahwa kekasih masuk ke istana Pengkiong, Kenapa pula dia bilang keturunan Tian Pohu berakhir sampai di sini? Apapula maksudnya mengucapkan kata-kata tersebut, Ho Leng Hong tidak memberi keterangan, Ia pun tak dapat memberi keterangan, Terpaksa tukasnya, Coba kau periksa lagi dengan saksama, Apakah masih ada tulisan lagi yang ditinggalkan lewat sejenak kemudian, Hwi Beng Cu berkata lagi, Sudah tak ada lagi, Hanya tulisan ini yang terukir di dinding batu di ujung pembaringan, Apakah di bawah tanda tangan itu tercantum hari dan tanggal kembali? Ho Leng Hong bertanya, Tidak ada, Ah, tunggu sebentar di sini terdapat sebuah huruf K, Di bawahnya ada sebuah huruf lagi, Sayang cuma separuh, Tapi agaknya mirip huruf Gin, Sayang tulisannya tidak lengkap, Taun Kagin, Itu berarti setau yang lalu, Gumam Ho Leng Hong, E.H.M., Betul cocok memang dengan waktunya, Ya, Pasti dia titik kalau betul dia, Lantas kenapa tiba-tiba Pang Goan menyela, Tidak dapatkah kalian tenang sejenak, Agar orang lain memperoleh kesempatan untuk beristirahat sebentar, Cepat-cepat Ho Leng Hong mendekati dinding sebelah kanan, Lalu bisiknya, Lutho aku, Wan Kun dan N.I.O. Sudah ku dengar, Semua hal ini sudah berada dalam dugaanku, Tapi kita harus berpura-pura tidak tahu, Tak peduli siapa yang bertanya padamu, Jangan kau mengaku keadaanmu yang sebenarnya, Kecuali kau bertemu sendiri dengan Wan Kun, Maka ceritakanlah seluruh kejadian yang sesungguhnya, Menurut dugaanmu, Mungkin kawan Kun masih berada di dalam mikok, Lebih baik kita tak usah mendukah secara mengawur, Asal telah bertemu dengan Kok Chu, Otomatis semua duduknya perkara akan menjadi jelas, A.I., Benarkah Kok Chu bersedia menjumpai kita bisik Leng Hong sambil menghela nafas? Kenapa tidak? Bukankah mereka telah datang betul juga, Terdengar suara langkah manusia yang semakin mendekat, Menyusul kemudian terlihat Ye Ujini mau muncul bersama Hoa Jin, Pasti kau yang pertama-tama yang akan dijumpai, Bisik panggolan, Ingat, Apa yang boleh dan yang tidak boleh dibicarakan, Soal kitab pusaka ilmu golok boleh kau limpahkan pertanggungan jawabnya kepadaku, Ternyata dugaannya memang tepat, Ye Ujini Yoh dan Hoa Jin langsung menuju ke kamar tahanan nomor 3 dan berhenti di situ. Setelah berada dalam kamar, Dengan saksama Hoa Jin memperhatikan diri Hoa Leng Hong dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Setelah itu tanyanya, Sungguhkah kau ini majikan Tian Pohu yang bernama N.Y.O. Cui? Kenapa Hoa Leng Hong pura-pura bersikap ketus? Memang ada yang gadungan bis ini? Hoa Jin tertawa, Kau betul-betul bernasib baik, Kok Chu ingin berjumpa denganmu, Semoga kau bersedia bicara secara jujur, Waktu itu Ye Ujini Mao telah membuka borgo pintu dengan kuncinya, Lalu sambil mendorong pintu terali besi ke samping, Katanya dengan tertawa, N.Y.O. Tai Hiap, Selamat jalan, Semoga kau tidak kembali lagi kemari, Hoa Leng Hong mengangkat bahu, Kemudian berkata, Pelayanan Jin Hiu amat menyenangkan hati, Agaknya aku bakal mengganggu dirimu selama beberapa hari lagi, Keluar dari ruang penjara, Ia segera disambut oleh empat orang gadis berbenang biru dengan senjata terhunus, Ternyata ketat juga pengawalan di situ. Dengan dipimpin oleh Hoa Jin, Rombongan itu berjalan masuk ke sebuah halaman yang amat sepi, Setelah melewati seram di akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Selain luas dan hening, Suasana dalam ruangan itu amat bersih dan rapi, Pintu ruangan terbuka lebar, Keadaan ruangan persis seperti keadaan dalam ruangan pengadilan, Cuma di sini tiada pengawalan yang ketat. Empat gadis pengawal tadi berhenti di ruang depan, Hanya diantar oleh Hoa Jin saja Hoa Leng Hang masuk ke dalam ruangan. Hening sekali ruangan itu, Bukan saja tanpa pengawalan, Di situ pun tiada senjata yang berkilauan, Seorang gadis baju merah sedang berduduk di belakang meja sambil memeriksa setumpuk surat. Agak jauh di belakang gadis itu terdapat pula sebuah kursi, Seorang perempuan bercadar hitam duduk di situ. Mula-mula Hoa Leng Hang mengira perempuan bercadar itulah kokjunya, Akan tetapi setelah diperiksa lebih saksama, Ia terperanjat. Ternyata meskipun perempuan bercadar itu mengenakan pakaian warna merah juga, Namun pada gaunnya tidak terdapat selaman apa-apa, Sebaliknya gadis yang sedang memeriksa setumpuk dokumen itu justru mempunyai selaman benang emas pada gaunnya. Gadis itu sedang menundukkan kepalanya, Maka tak terlihat rotu wajahnya, Tapi baik diperhatikan dari sudut manapun, Bisa diduga usianya tak akan melampaui 20 tahun. Gadis semuda inikah kokcu dari mikok? Ho Leng Hang tercengang, Baru saja melangkah ke dalam ruangan ia segera berhenti. Gadis itu masih juga menundukkan kepalanya dan memeriksa dokumen, Cuma sekarang dimemberi tanda sambil berkata, Ambilkan kursi untuk N.Y.O. Tai Hiyap Ho Ajin mengambilkan sebuah kursi dan Leng Hang duduk di kejauhan, Saking tegangnya untuk mengembus napas keras pun tak berani. Ia merasa setiap ucapan gadis tersebut seakan-akan memiliki kewibawaan yang sukar dibantah, Membuat orang lain merasa rendah diri dan berada di bawah pengaruhnya. Suasana dalam ruangan amat ening, Sedemikian heningnya sampai suara jarum jatuh ke lantai pun kedengaran jelas, Siapapun tidak membuka suara, Cuma perempuan bercadar itu yang terus mengawasi Ho Leng Hang. Diam-diam Leng Hang memperhatikan pula perempuan itu, Hanya saja ia tak dapat menebak asal usulnya. Lewat sesaat kemudian, Pelahan gadis benang emas baru mendongakan kepalanya, Lalu sambil tertawa kepada Ho Leng Hang, Katanya, Benarkah N.I.O. Tai Hiya ini majikan Tian Pohu ketika gadis itu mendongakan kepalanya, Semakin terbuktilah bahwa dugaan Leng Hong tidak keliru, Usia gadis itu paling banter cuma 8-19 tahunan, Mukanya masih kekanak-kanakan, Wajahnya cantik jelita, Sinar matanya jernih tenang, Tapi juga menggidikan hati. Tanpa terasa Ho Leng Hang mengalihkan pandangannya ke arah lain, Kemudian jawabnya lirih, Betul ada berapa banyak Tian Pohu di dunia ini? Hanya ada satu Tian Pohu di kota Kyokisya, Kalau begitu, N.I.O. Tai Hiya adalah majikan keturunan berapa dari Tian Pohu Ho Leng Hang tertegun sejenak, Kemudian jawabnya, Tian Pohu didirikan oleh mendiang ayahku dan mempunyai tujuh anak semenjak ayahku wafat, Kakak Sulungku Honwi beserta kelima saudara lainnya secara beruntun pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, Kini akulah yang mewarisi kedudukan itu, Sambil mendengar gadis itu manggut-manggut berulang kali, Katanya lagi sambil tersenyum, Kalau begitu, N.I.O. Tai Hiya adalah majikan terakhir Tian Pohu. Ku betul tadi N.I.O. Tai Hiya berkata bahwa Keenam saudaramu secara beruntun pergi meninggalkan rumah untuk tidak kembali lagi, Tahukah kau kemana mereka telah pergi, Kokcu, Kalau sudah tahu apa gunanya bertanya lagi? Keenam saudaraku telah pergi meninggalkan rumah lantaran hendak mencari ilmu golok sakti peninggalan Ang Iho Inio Dan secara beruntun pergi ke Mikok ini, Masakah Kokcu tidak tahu? Gadis itu tertawa, Ia tidak mengaku juga tidak menyangkal, Ia ingin mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Katanya, Ilmu golok N.I.O. Kasintu telah merajai dunia, Apa gunanya kalian mencari ilmu golok lain yang lebih dasyat? Sebab gelar kehormatan Tian Hitecu tersebut telah dirampas oleh pihak Hyang Inhu dari Leng Leng Pada pertemuan Lohu Tsu Hwe yang lalu, Maka kami bersaudara berhasrat untuk menjunjung kembali nama baik keluarga, Oleh karena kami dengar ilmu golok Ang Iho Inio merupakan ilmu golok tandingan N.I.O. Kasintu, Maka kami harus menemukannya, Gadis itu menggeleng kepala berulang kali, Hakikatnya ilmu silat di dunia ini tiada batasnya. Betapa hebat sesuatu ilmu silat tak lebih hanya gerakan lincah yang memanfaatkan kelemahan pihak lawan, Kepandayan semacam ini mana pantas disebut ilmu yang tiada tandingannya? Setelah menderita kekalahan, Mengapa kalian tidak mencoba untuk bertanya pada diri sendiri Sudahkan kepandayan keluarga digunakan semaksimalnya? Pernahkah terpikir hendak mempopulerkan kehebatan N.I.O. Kasintu? Kalau yang dipikirkan hanya ingin belajar kepandayan orang lain, Sungguh tindakan ini adalah tindakan yang bodoh, Ho Leng Hang tidak menyangka gadis semuda ini ternyata sanggup memberi keterangan panjang lebar seperti ini, Tergerak juga perasaannya. Apalagi yang Kok Chu terangkan memang tepat dan masuk di akal, Demikian katanya, Sayang sekali hanya sejumlah kecil manusia di dunia ini yang dapat mawas diri serta mengintropeksi diri sendiri, Sementara sebagian besar lainnya tetap dungu dan tak berguna, Tolong tanya N.I.O. Tai Hiyap adalah manusia dari jenis yang mana aku tentu saja dari golongan yang bodoh, Kalau begitu, Maksud kedatangan N.I.O. Tai Hiyap ke lembah ini juga untuk mencari ilmu golok yang mahasakti itu tanya gadis itu. Oh, tidak, pada hakikatnya aku tidak tahu di manakah letak Miko ini, Sesungguhnya kedatangan kami ke sini hanya ingin mencari sarang Cimo IHWE, Tak taunya malah terpancing sampai di taipasan ini, Apa yang terjadi dengan perkumpulan Cimo IHWE keadaan yang sebetulnya masih kurang jelas, Aku cuma tahu tentang munculnya sebuah organisasi rahasia dalam dunia persilatan, Semua anggota mereka adalah kaum wanita dan cita-citanya adalah beradu kekuatan dengan kaum pria di dunia, Gadis itu tertawa, ambisi orang-orang itu terlalu besar, Tian menciptakan makhluk laki dan perempuan, Im dan Yang, Dengan maksud agar ada perbedaan di antara umatnya dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, Kaum pria bertugas keluar dan kaum wanita bertugas ke dalam, Sebetulnya tiada sesuatu yang pantas diperebutkan, apalagi adu kekuatan, Ambil contoh saja lembah kita ini, Meskipun kaum wanita diwajibkan belajar silat, Hal ini disebabkan ilmu silat leluhur kami lebih cocok untuk kaum wanita, Ini tidak berarti kaum wanita lebih tangguh daripada kaum prianya, Terima kasih telah menonton!